Intro Terendam banjir belitung timur lumpuh Jegah buli puluhan CCTV dioperasikan Potret warga miskin di pangkal pinah Intro Saudara selain ketiga informasi tadi Sejumlah informasi dan berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian Kompas News Bangka Blitung hari ini Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Bangka Blitung selama 30 menit ke depan Kita jelang berita pertama Bersama saya Mita Jani Arti Inilah Kompas News Bangka Blitung selengkapnya Intro Saudara sedikitnya 5 kecamatan di Kabupaten Blitung Timur Lumpuh akibat diterjang banjir sejak Sabtu pagi hingga Minggu siang Banjir yang dipicu guyuran hujan lebat Serta pasang air laut Menyebabkan sejumlah infrastruktur jalan Dan jembatan mengalami kerusakan parah Kecamatan yang terdampak banjir Yakni kecamatan Kelapa Kampit Kecamatan Damar Kecamatan Simpang Rengginang Kecamatan Gantung Dan Kecamatan Simpang Pesak Kerusakan infrastruktur akibat banjir Mengakibatkan akses transportasi warga terhambat Dan di sejumlah kawasan lumpuh total Karena tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4 Tiga jembatan yang dilaporkan putus Yakni Jembatan Kampung Gunung Jembatan Batu Penyok Dan Jembatan Bantan Selain jalan dan jembatan Tiang listrik di desa air balok nangka Kecamatan Dendang Roboh melintang di jalan Petugas di tengah gujuran hujan Masih berusaha mengevokasi Serta memperbaiki jaringan yang rusak Ketinggian air 50 hingga 80 cm Tidak hanya merendam fasilitas publik Tapi juga merendam ratusan rumah warga Herudah Nur Kompas TV Kepulauan Bangka Blitung Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung menilai Banjir bandang melanda ke Bupaten Blitung dan Blitung Timur Disebabkan gujuran hujan lebat Dan daya tampung bendungan yang terbatas Akibatnya luapan air meluber ke pemukiman warga Akibat luapan air salah satu pintu bendungan rusak Akibatnya air pun meluber ke pemukiman warga Petugas di lapangan yang diturunkan ke lokasi Memastikan seluruh pintu bendungan di Kejamatan Gantung Blitung Timur sudah dibuka Sehingga bisa mengalirkan air lebih cepat Daya tahan atau daya tampung daripada bendungan Piceh yang dikenal dengan Piceh itu Tidak mampu lagi menampung curah hujan yang tinggi Sehingga untuk tidak memberikan suatu Kondisi yang lebih buruk lagi Maka tiga pintu dari Piceh tersebut dibuka Dengan dilepasnya pintu tersebut Maka airnya langsung terjun dan mengalir Setidaknya lima kecamatan di Blitung Timur terenam banjir Sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jebatan rusak Herudah Nur, Kompas TV, Pakapinang, Kepulauan, Bangka, Blitung Saudara, seorang nenek harus digendong Saat upaya evakuasi terhadap korban banjir Di kecamatan Manggar, Blitung Timur, Kepulauan, Bangka, Blitung Genangan air sedalam 25 cm Yang masih merendam pemukiman Membuat warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman Video amatir yang diterima Kompas TV milik warga Manggar Marwan memperlihatkan saat seorang nenek bernama Siti Hona Yang berumur sekitar 70 tahun harus digendong melintasi banjir Banjir bandang yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur Mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur Tujuh jebatan rusak parah atau putus 3.737 jiwa mengungsi di 21 titik pengungsian Hingga selasa siang, sebagian wilayah Belitung dan Belitung Timur masih diguyur hujan Jalan dan pemukiman warga gantung terendam banjir Tangkap darurat pun ditetapkan selama 14 hari Untuk Kabupaten Belitung dan Belitung Timur Hingga 28 Juni 2017 Heru Dhanur, Kompas TV Kepulauan, Bangka Belitung Terima kasih telah menonton!